Dari Kak Widianto, saya ingin bertanya kepada di Starbuck, Sumba Timur. Selain pantai dan padang savana, lalu ada air terjun dan mata air Waikelosawa, objek wisata apa lagi yang menarik mungkin dari ada rekomendasi dari Pak Yudi ya? Dan juga apakah sudah ada desk operator di Kabupaten Sumba Timur dan ada berapa desk spot? Baik, terima kasih Pak Widia. Pak Widia, jadi sebenarnya di Sumba untuk wisatanya itu banyak sekali. Ada beberapa tempat destinasi itu yang kalau menuju ke sana kan destinasinya dalam masalah aksesibilitasnya sudah baik, yang minimal amenitas yang ada di sana. Nah, kalau kita di Sumba ini baru 3A, aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Atraksi-atraksi itu banyak seperti tadi. Namun disayangkan untuk operator daripada diving itu, untuk dive itu tidak ada. Kami, saya secara pemerintah, saya butuh, kami butuh sekali tempat, ada satu operator drive di Sumba, dia mau berkantor di Sumba Timur pasti mudah. Saya pasti akan turun tangan untuk kemudahan tadi. Oke, jadi kita masih minim untuk wisata baharinya, untuk infrastrukturnya itu sangat minim, minim sekali. Terima kasih. Baik sekalian ya. Bagaimana masyarakat dan pemerintah menjaga peninggalan zaman megalitikum yang berada di Sumba Timur? Apa dijadikan tempat wisata edukasi atau langsung dijadikan museum atau seperti apa Pak? Sebenarnya kalau kita jadikan museum tadi itu sangat susah. Tapi ada salah satu museum, museum yang baru ditemukan ya. Ada salah satu tempat itu namanya di Lamanapu, ada situs manusia purba, situs manusia dulu ya. Ada di Lamanapu dan itu lagi dikerjakan oleh tim dari Bali dan Jakarta kayaknya untuk dijadikan itu sebagai museum di situ. Untuk museum yang langsung bisa melihat keadaan yang ada di situ, itu rangka-rangka manusia yang unik-unik gitu. Kemudian untuk kuburan-kuburan megalitik, saya pikir kalau di Sumba Timur sendiri, saya selama ini kalau kita ekoturismnya berjalan merintasi hutan dan lain-lain, itu di padang-padang, di hutan pun ada beberapa banyak sekali kuburan-kuburan megalitik gitu. Banyak banget. Nah biasanya ada beberapa kuburan megalitik itu yang terpusat ke kampung. Misalnya di kampung Prayawang, di kampung Umalulu ya, di kampung Umabara, ada di kampung Perenatang, di sana itu situs. Situs juga kampung situs, kemudian di Rambangaru itu sendiri, banyak sekali tempat-tempat itu. Dan semua terawat, karena dia ada di sekitar lingkungan kampung tadi. Bagaimana cara membranding pariwisata yang ada di Sumba tanpa merusak ekosistemnya? Seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya semakin banyak wisatawan atau orang-orang ya, yang menjama suatu daerah ini berpotensi mungkin ya, dapat merusak ekosistem di daerah tersebut. Oke, mungkin boleh dibantu jawab. Ya mungkin ya, kalau dari kami sendiri ya. Kalau dari Sumba sendiri kan ada tim sendiri juga kami, ada yang turun langsung survei di beberapa daerah. Nah, khususnya kalau di Sumba Barat Daya untuk mempertahankan budaya. Ya kami ke Contora Tenggaros saja, mungkin teman-teman bisa searching saja nanti. Tenggaros itu, itu kita bisa ketahui bahwa kita harus mempertahankan budaya. Karena pada saat kami berkunjung terus, kami melakukan survei juga, survei kecil-kecilan tentang mempertahankan budaya itu memang, kalau dari Tenggaros memang masih mempertahankan sih. Karena salah satu, tadi wisata juga tadi, karena budayanya juga gitu. Jadi sebenarnya paling ideal itu kita merancang perkembangan wisata, tapi dengan konsep ekoturism ya. Memang cukup berat, karena untuk mengedukasi orang kan agak sulit dan susah. Jadi Sumba masih punya banyak kekurangan, makanya kita mengharapkan banyak dukungan juga. Sehingga seperti gerakan-gerakan yang sekarang coba kami bantu teman-teman komunitas, di beberapa lokasi sudah banyak beberapa komunitas, hanya masalah konsistensi kan kurang. Dan problem mereka mungkin kan macam-macam ya di tiap daerah. Karena rata-rata orang yang punya kesadaran untuk menjaga lingkungan itu, rata-rata ya, contohnya kutip orang yang punya tingkat pendidikan tertentu, seperti itu rata-rata pegawai sehingga mereka punya keterbatasan. Dan misalnya di Sumba Barat Daya ada beberapa komunitas seperti podukung Sumba yang memang rutin membersihkan hutan, membersihkan lokasi-lokasi wisata di daerah Sumba Barat Daya. Ada jeruk Sumba yang dengan progres-progres mereka. Di Sumba Tengah ada beberapa komunitas yang rutin membersihkan sumber air di Sumba Tengah. Seperti itu. Sekaligus mengedukasi. Mereka memang mengalami banyak tantangan, tapi kami berusaha mendukung mereka sehingga wisata berkelanjutan berbasis ekoturism ini bisa terus berlanjut seperti itu. Jadi sebenarnya untuk keadaan seperti tadi yang diharapkan supaya kita saling menjaga bahwa lingkungan itu tetap berkelanjutan ya, sustainable tourism. Nah, itu ada dua sisi. Pertama dari sisi wisatawan yang datang. Kalau sejauh ini kami lihat bahwa wisatawan-wisatawan Nusantara itu mereka justru sampah itu mereka enggak buang sembarangan. Nah, kenapa saya bilang? Yang kami menghadapi, yang kami hadapi sekarang di Pulau Sumba, saya pikir di mana-mana pun seperti itu. Sumber daya manusia yang ada di daerah itu sendiri. Ini yang perlu diperbaiki. Makanya kami dengan berbagai kegiatan dan program seperti sadar wisata, seperti itu, ada berbagai macam program-program untuk perlatihan-perlatihan tadi, sosialisasi tadi, kami terus galakan. Dalam hal ini, kita bangun satu stigma, satu ini ya, bahwa lihat Sumba, natural dan natural. Biarkan Sumba itu alami dan alamiah. Nah, kalau kita sendiri orang Sumba tidak bisa jaga, jangankan itu, dia makan, minum aqua saja, aqua gelas ya, dia buang saja di situ. Kalau orang dari luar, dari Jakarta dan lain-lain, enggak mungkin mereka kayak gitu. Percaya deh, sepanjang ini saya mengamati seperti itu. Melahkan orang-orang kita sendiri yang buang sampah itu sembarangan. Contohnya, kalau kita misalnya pergi di salah satu tempat di sini yang namanya Pantai Walakiri ya, mungkin tahu, yang ada mangrove-nya itu, itu sumber masyarakat, sumber rekreatif yang paling sadar di situ. Masyarakat itu jualan dan lain-lain, ntar ada bantuan dari mana-mana, mereka berusaha sendiri. Berusaha sendiri, mereka menjual apa-apa, mereka menjaga betul-betul pantai itu bersih. Contohnya kemarin, kalau nggak ada talu tersebut, mungkin udah selesai loh, Walakiri itu, udah habis. Kenapa yang ketika kami hadapi angin Seroja, Badai Seroja kemarin itu, itu luar biasa. Tanya produk unggulan dari masyarakat Sumba, yang UMKM ya, yang potensial untuk menunjang turisme dan apa saja yang sudah dilakukan oleh UMKM-nya. Kalau UMKM-nya itu banyak ya, tersebar, sporadis ya, kalau mau melihat di Sumba Timur, Sumba sendiri. Mereka ya tadi turun ikat, kemudian sekarang dibuat selendang. Selendang-selendang yang kecil itu, yang harganya mungkin Rp50.000-Rp100.000, yang penting dipakai di balut ke leher, ada nuansa Sumbanya seperti itu. Ada yang dibilang muti, ada beberapa kerajinan kerabah itu kan dibuat seperti muti juga. Ada mamuli yang dibuat, bukan dari emas ya, tapi dari bahan lainnya, dari tembaga, dari perak, dan lain-lain. Mereka tetap jual juga itu. Ada beberapa lagi yang istilahnya sangat menarik untuk di ini. Ada anting-anting yang dibikin dari, apa namanya, dari dalam bentuk seperti motif-motif tenun, motif-motif yang ada di kuburan-kuburan megalitik tadi. Itu semua motif-motif, itu corak-corak itu, dia punya arti filosofi. Jadi semua yang ada itu, dia punya arti filosofi. Contohnya ayam. Ayam itu melembangkan kehidupan. Kemudian ada yang dibilang kuda, itu kekuatan. Dan banyak dari ulasannya seperti itu. Kalau tadi UMKM tadi, seperti tadi yang saya bilang, bahwa mereka juga banyak menciptakan ini-ini, kemudian mereka buat tas, ada sekarang ini dibikin seperti apa-apa, untuk tutup muka masker, kayak gitu-gitu. Itu banyak pengembangan-pengembangan yang mereka buat. Tapi saya sudah mendengar begitu banyak tentang sumba, entah dari teman, dari website, atau berita-berita. Lalu, sebenarnya ini bukan pertanyaan, tapi lebih ke saran saya sebagai masyarakat yang ingin sumba juga maju. Jadi, tadi Bapak di Sparbo sudah menjelaskan banyak tentang bagaimana pariwisata di sumba, terus keterlibatan-keterlibatan kementerian, ekonomi kreatif di dalamnya, tapi saya belum dengar mengenai kolaborasi-kolaborasi yang ada di sumba. Jadi, saran saya di sini, kalau bisa ke depannya, di Sparbo, Sumba Timur, itu bisa berkolaborasi dengan Galeri Sumba, lalu dengan Mai Sumba Tour, ke masyarakat Sumba, tentang pariwisata-pariwisata di sana, atau kepada orang luar. Lalu, seperti kata dari kakak selaku founder dari Mai Sumba Tour, tadi mengatakan, masih sedikit sekali orang Sumba yang ikut bergabung di dalam Mai Sumba Tour. Jadi, dengan adanya kolaborasi ini nanti, orang Sumba itu banyak mengenal, oh ternyata di Sumba ini ada sebuah galeri yang namanya Galeri Sumba, oh di Sumba ini ada yang namanya Mai Sumba Tour, sehingga memberi kesempatan juga kepada masyarakat di sana. Lalu, di Sparbo, Sumba Timur juga, melalui kolaborasi ini tadi, bisa melibatkan kementerian, semacam membuat festival, saya dengar Sumba juga itu dikenal dengan tenun ikatnya ya, tenun ikat, jadi, bisa membuat semacam festival tenun ikat, supaya memberi kesempatan juga bagi muda mudi di Sumba, atau mama-mama di Sumba, supaya hasil tenun mereka itu mempunyai nilai jual. Sekretari bukan pertanyaan, tapi dia melupakan masukan, seperti itu. Nah, sejauh ini, untuk kerjasama, atau sering saling koordinasi, saling itu ya, terhadap berbagai, apa namanya, penghaa UMKM tadi itu, masih tetap berjalan selama ini. Cuma, di beberapa tahun, dari tahun 2000 hingga sekarang, ini kan, karena kondisi seperti itu. Sepertinya kita melihat bahwa, semua itu bertumbuh dengan sendiri-sendiri. Tidak, tidak seperti itu. Setiap kegiatan yang kami lakukan, kami sederhana melibatkan tadi beberapa, UMKM tadi, atau galeri yang ada, misalnya tadi, ekspor dan unikat sumba. Tapi menyiapkan tempat, mereka boleh pakai tempat itu, atau ada kegiatan-kegiatan pameran. Cuma sekarang kan, kita mau pameran kemana? Yang keadaan seperti ini. Emang susah, susah semua. Mungkin dalam waktu, pertengahan bulan ini, kami bikin, kami bisa dibatkan juga, dengan galeri sumba ya. Seperti itu. Nanti mau informasinya, apa yang bisa disiapkan di sana, kita sama-sama. Ini saya coba alihkan ke Kak Yulius, ini dari Kak Retno Trimaharani, izin bertanya, apakah hasil kerajinan dari warga sumba, hanya dijual di sumba saja, atau juga di luar sumba? Dan mungkin boleh dong kasih, apa ya, mungkin Sarah atau apa, produk-produk sumba yang terkenal, mungkin dari makanannya, atau dari kainnya, seperti itu. Oke, untuk produk-produk sumba sendiri, untuk daya jualnya, kalau kami sendiri, kami sempat kerjasama dengan teman-teman, dari sumba barat, sama sumba barat daya, itu sebelum pandemi ya. itu kami memfasilitasi untuk mengirim ke Jawa Tengah. itu karena kami sempat kerjasama dengan pemerintahan Jawa Tengah yang Pak Ganjar ini, itu kami kemarin sempat bahas tentang, ini kerajinan seperti kain budaya, kain sih, kain adat, sumba sendiri sih, karena itu yang lain, untuk jujur saja untuk penjualan ini, mesti sangat minim, karena kita ketahui bersama untuk penjualan secara online, kain itu kami, ya kalau lebih dari sumba hanya bisa, memberikan apa namanya, membantu promosikan saja sih, di Instagram, mungkin YouTube, atau di website kami begitu, atau Facebook, karena kami hanya sebatas itu, terus yang kami sempat kerjasama dengan pemerintahan Jawa Tengah itu, itu kami hanya sempat sudah mengirimkan, berapa seratus tiga puluh lima kain dari sumba, itu khususnya sumba timur berapa, kami pagi-pagi, di tahun 2019, tapi pas pandemi, akhirnya sudah agak tidur juga gitu, belum bangun-bangun, jadi saat ini masih belum, masih minim sih, untuk mempromosikan jualnya gitu. Selamat siang, perkenalkan saya Ivan, ijin bertanya, bisa ke Pak Yudi juga ya, oke, nanti akan ditanggapi juga, bagaimana kondisi infrastruktur jalan, misalnya menuju Pantai Tarimbang, atau Nihiwatu, Nihi Sumba Island Resort, atau Pantai Nihiwatu, Bukit Wairinding, Pantai Purukambera, Persawahan Mauliru, Danau Weikuri, Pantai Mandora, Terjun Lapopu, dan Pantai Ratenggaro, bagaimana tanggapan dari Disparbud juga, dari Sumba Timur, terkait dengan penutupan akses bagi warga pesisir, dan wisatawan yang dilakukan oleh investor, terima kasih. Baik, dari infrastruktur, khususnya jalan, semenjak beberapa tahun terakhir ini, sudah banyak perbaikan, jalan di Sumba terbilang cukup baik, untuk dilalui, khusus jalan lintas dari Sumba Barat Daya, sampai Sumba Timur, cukup mulus, bisa dihitunglah, jumlah lubang di jalan, itu bisa dihitung ya, karena mungkin jarang dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar, suara saya kedengeran? Oh ya, jadi jalannya cukup terawat, hanya memang ada beberapa lokasi, yang pertama itu, kalau dari Sumba Barat, itu jalan menuju Ars Terjun Lapopu, jalan ke sana itu, cukup, bisa dibilang cukup parah ya, kalau kita butuh mobil yang pas lah, untuk naik ke sana, tapi sekarang sudah ada perbaikan, tapi informasi yang saya dapat, bahwa Pemda itu tidak punya andil ya di situ, karena itu wilayah konservasi, jadi ditangani langsung oleh Taman Nasional, dan mereka yang punya wawenang untuk itu, seperti itu. Semua tempat tadi yang disebut, baik yang di Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, seperti tadi yang dibilang bahwa Lapopu yang agak susah, memang betul, kemudian ke Tanggedu, Tanggedu sudah baik, jalannya sudah bagus sekarang, dari awal dari masuk Simpang, dari Pasar Mondo itu sudah masuk ke dalam, sudah baik semua, kemudian di situ juga kami baru bangun juga gasebo, satu gasebo, tahun ini kami bangun tangga turunnya, untuk akses turun ke bawahnya itu, diperlebar, juga ada dana bantuan dari Kementerian Desa juga, seperti itu, kami juga ada penatapan dana ke situ, perubahan anggaran ini, nah kalau untuk desinasi-desinasi yang ada, saya pikir sudah bagus semua jalannya, kebetulan, karena semua desinasi yang sudah baik jalan itu, itulah yang masuk dalam paket wisata Pulau Sumba, seperti itu, jadi ya itulah tadi, kalau infrastruktur sudah baik. Terima kasih.